Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Di episode video kali ini saya pengen memperlihatkan kepada teman-teman Koin perak terbaru nih Ini yang terbaru yang saya punya ya Ini sih sudah lama juga nih Ini kalau gak salah tahun 2021 ya Produksi Pertmin ya Dari Pertmin dari Australia Ini adalah koin perak seri naga ini Sebenarnya ada dua dia Yang satu berwarna dan satu lagi Ini saudaranya yang tidak berwarna Warnanya warna silver tentunya Karena ini adalah koin Perak Nah Kita mau kasih lihat yang mana dulu nih Yang perak atau yang berwarna Sebenarnya sama aja ya Sama-sama koin Dari Pertmin 2021 Dengan Latar belakang Eh apa Bagian belakang adalah Ratu Elizabeth II Yang baru saja Meninggal dunia beberapa waktu lalu ya Dan sekarang digantikan oleh Raja Charles Baik Kayaknya Kita Better Perlihatkan yang ini aja Yang berwarna ya Nah ini mungkin mudah-mudahan Biar teman-teman yang juga akan Membeli koin perak Naga ini jadi Bisa apa ya Ya bisa lebih Kepingin lagi nanti Untuk membeli koin peraknya ya Oke Tidak perlu berpanjang lebar Kita langsung Zoom saja Oh Aduh Baik Disini Kita lihat Gambar kepala naga Dengan Dua buah tanduknya ya Oke ini saya zoom lagi Nah ini tanduknya yang Ada dua di atas kepala Matanya Wah Tajem banget matanya Ya Giginya juga tajem Ya pastilah Ada yang pernah digigit naga Gatau udah Dan dia memegang mutiara Jadi mutiara ini Sebuah benda yang Apa ya Dia anggap Mulia Bagus Noble gitu ya Ada ya Apa Kalau kata Om legend itu Pearl of wisdom Mutiara kebajikan Kebijaksanaan Ya Oke ini ada Cakarnya juga ya Keren banget sih memang Kalau Kita lihatin lagi deh Apa sodaranya Nah ini Kita Sodaranya yang berwarna Silver saja ya Dengan Finishing proof Mengkilat Wiss Keren banget Oke ya Kakarnya Nah ini kalau yang berwarna Dengan Dominasi warna Merah dan Emas ya Menggambarkan Apa ya Kegembiraan ya Kalau Di apa Kepercayaan Orang-orang Chinese itu Warna Makanya kalau Imlek itu warna Merah dan Dominan ya Karena Suka cita Kebahagiaan Lalu kalau warna Emas Biasa diidentikan Dengan Kesejahteraan Well Jadi ingat Kung Fu Panda juga Dragon Warrior Wah Mantep Oke Kalau teman-teman Perhatikan Di sisi Kanan Bawah Ini Ada Kode Ini biasa Desainernya Eh Warna Apa ini Eh Warna Huruf Hurufnya Oh Gak Jelas Oke Gimana Cara Ngejelasin Bentar ya Cus Nah NM NM itu adalah Inisial dari Natasha Moll Natasha Moll Ini yang Desainer Gambar Naga Yang Keren Ini ya Dan Kalau teman-teman Perhatikan lagi Ada satu Tanda Di sini Ini P Perdmint Ruf P Kelihatan Guys Nah Ini dia Oke Jadi Natasha Moll Yang Mendesain Gambar Naga Ini Dan Ini adalah Cetakan oleh Perdmint Kalau di Belakang Teman-teman Juga bisa Menemukan Tanda itu Di Bahu Kanannya Ratu Elizabeth Nah Ini Chacey Jody Clark Chacey Jody Clark 1 Troy Oun Atau Sekitar 31,1 Gram Nah Kalau ini Standar ya Elizabeth 2 Australia Tahun 2021 Dan Ada Ini nya ya One dollar Legal tender Berlaku Satu Dollar Satu dollar Australia Berapa sekarang Gak tau Mungkin sekitar Berapa ya Dollar US aja 15.000 Mungkin Di bawahnya itu Padahal Satu Try-Oun Ini Kalau coin ini Mungkin bisa Berapa ya 600 Ya 700 Tergantung Coin koleksi ini Kadang bisa Premium nya Cukup tinggi ya Kalau Coin-coin Generic Mungkin sekitar 500.000 Rupiah Per Try-Oun Kalau ini bisa Di atasnya Apalagi dengan Color yang Cakep Gini ya Oke guys Kayaknya itu aja Gak usah lama-lama Videonya Yang jelas Kalau kalian pengen Beli Coin Naga ini Ada 2 pilihan Mau yang Silver aja Proof Finishing Juga ada Frosty Bisa ini Atau yang Colorful Wah ini Begitu dilihat Sama anak saya Sudah kepengen Aja Aku juga Pengen Dia kebetulan Punya yang Ini Yang apa Tanpa warna Silver aja Begitu Lihat saya punya Ini juga Kepengen Asik Buat koleksi Oke teman-teman Itu aja Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Yang akan Membeli Coin ini ya Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Buat Buati Bersen Bersen Terima kasih telah menonton!